Intro Baik pemirsa masih dengan tema dispensasi karantina untuk siapa? Dalam wanitol kali ini tentunya tadi kita sudah membahas banyak hal ya Dan selanjutnya ini terkait dengan diskresi karantina ya atau dispensasi karantina Ini pasti juga ada beberapa pihak atau beberapa oknum yang menggunakan hal ini Atau diskresi atau dispensasi karantina Kalau menurut dari Pak Didik sendiri terkait dengan diskresi karantina Ini sebenarnya yang perlu mendapatkan itu siapa? Kalau saya menjawab tidak ada Tidak ada Jadi selama kita kajian epidemiologi saja Jadi seseorang pergi ke daerah negara atau suatu tempat yang ada transmisi Suatu penyakit dalam hal ini adalah virus COVID-19 Yang kita ketahui penularannya melalui doorplate Yang mana apabila prokesnya tidak taat Maka kemungkinan orang tersebut tertular Untuk mengetahui tertular atau tidak Itu tidak ada kaitannya dengan usia Tidak ada kaitannya dengan seks Tidak ada kaitannya dengan jabatan Siapapun bisa terkenal Selama itu namanya masih human Masih manusia Yang bisa tertular oleh COVID-19 ini Artinya Tans untuk tertular Sama Nah apabila seseorang sudah Datang ke suatu negara dengan transmisi COVID-19 ini utamanya Omikron Tentunya Setelah pulang itu harus kita kaji Kita selidiki Apakah orang tersebut membawa virus tidak dari daerah tersebut Nah untuk mengetahui membawa atau tidak Tidak bisa dilihat dengan kas mata Harus dengan karantina Untuk dites Jadi entry testnya Entry pointnya Kemudian exitnya juga dilihat Dia datang untuk membawa tidak Setelah dikarantina Dites lagi Ada virusnya tidak Kalau sudah tidak ada artinya aman Bagi negara kita Aman bagi NKRI Aman bagi keluarga kita Nah itu sebetulnya Seperti yang dikatakan oleh Pak Asan tadi Kita mulai dari diri kita sendiri Jadi artinya Kalau kita ingin menyelamatkan Handai tolan kita Menyelamatkan family kita Menyelamatkan kerja kita Ayo kita tertip Jangan sampai Kita justru membawa wabah bagi mereka Kan begitu Kalau dikata siapa yang Mendapat dispensasi Saya katakan harusnya tidak ada Rekat Sian Ewe Demuluki tidak ada Ya demikian Mbak Intan Baik Tidak ada Berarti itu Walaupun untuk presiden sekalipun Itu berarti Seharusnya memang tidak ya Pak Didi ya Ya menurut saya ya Ya seharusnya memang seperti itu Tapi kemarin terkait dengan kabar Yang baru ini terjadi ya Timnas Indonesia baru pulang dari Singapura Namun karantinanya itu dipangkas Bahkan juga Untuk PSS sendiri Itu juga melakukan Permohonan Permohonan pengajuan Agar ada keringanan Terkait dengan karantina ini Nah mungkin ini juga yang menimbulkan pertanyaan bagi banyak masyarakat gitu Walaupun mereka disana tidak ada kontak fisik dengan banyak orang Apakah ini juga masih diperbolehkan adanya dispensasi karantina seharusnya Pak Didi Ya untuk karantina itu kan ada aturannya Jadi ada regulasinya menyatakan negara-negara mana yang 14 hari Negara mana yang 10 hari dan sebagainya Itu mungkin-mungkin yang dijadikan cantolan daripada dispensasi itu Tapi kalau dari daerah Afrika Kemudian Hongkong Inggris Raya dan sebagainya Termasuk Rusia itu memang selama 14 hari Ya Kalau mau dipangkas, pangkas berapa? Ya nggak tahu saya Ya Baik, Pak Hasan Menanggapi hal-hal seperti ini Bagaimana? Ya, ya Sebetulnya saya sudah sepakat nih sama Pak Didi Bahwa Tindakan untuk upaya pencegahan Khususnya dengan karantina itu memang Tidak boleh tebang pilih ya Siapapun itu harus menyalaninya Dan para pemangku kebijakan juga tidak boleh tergoda Karena oh ini public figure Oh ini toko masyarakat Oh ini penyelenggara-negara Kemudian akhirnya memberikan diskresi Atau keringanan Yang pertama Kemudian yang kedua Yang harus kita pahami Bahwa sebenarnya upaya Upaya terkait dengan Ini pemutusan rantai penularan COVID-19 Itu tidak hanya Dengan Karantina saja Ini ada hal yang penting sekali Untuk segera kita Tuntaskan Yaitu vaksinasi sebenarnya Teman-teman Para Mirsa Madu TV Jadi kan sekarang Anak usia 6 tahun sampai 12 tahun pun sudah Diperbolehkan untuk vaksinasi Nah ini kita harus proaktif Untuk itu Jadi Jangan hanya mengandalkan Sesuatu yang sudah terjadi Misalnya karantina itu kan sudah Pempergian ke luar negeri Baru di Baru di karantina Tapi bagaimana kita juga Upaya proaktif itu Dari kita Misalnya dengan Ini lansia-lansia yang belum Ikut vaksinasi Kemudian anak-anak kita Ayo segera kita ajak bareng-bareng Supaya cepat Segera tuntas ini Pandemi ini Jadi kita mendukung Upaya pemerintah itu Dengan banyak hal Kemudian terkait dengan Berita-berita negatif Kemudian informasi Jangan disebarluaskan Kalau misalnya Kayak kasus Misalnya memang benar ya Terjadi ada upaya Permintaan keringanan Supaya Karantina ini Tidak diberikan Itu ya sebenarnya Sebaiknya tidak di blow up Supaya tidak bikin orang lain Iri gitu kan Walaupun sebenarnya ini Sebaiknya dari kontrol sosial juga Tapi bagi orang Sisi yang lain ya Bagi sebagian orang Oh itu kok enak banget Saya juga mau dong Gitu kan Tapi Sebaiknya Sudut pemerintahannya itu Adalah Seperti yang dilakukan Mandutif ini bagus Yaitu Bagaimana Keadilan Bukan Memaksa Mendorong orang lain Untuk Meniru hal yang sama Meminta keringanan Jadi penting sekali Memberikan edukasi Bahwa Seperti yang disampaikan Pak Didi Tidak ada Pemberian Batasan Atau keringanan Terkait dengan Pelaksanaan Karantina ini Itu ya Mbak Baik Terima kasih Terakhir Pak Didi Mungkin ada yang ingin disampaikan Kepada Pemirsa Madu TV Atau masyarakat Khususnya Tulung Agung Terkait dengan tema hari ini Dispensasi karantina Silahkan Ya Yang jelas Karantina Itu wajib dilakukan Apabila Anda Pempergian dari Daerah transmisi Penularan COVID-19 Dalam hal ini adalah Omikron Wajib hukumnya Dan Itu sudah Difasilitasi oleh Pemerintah kita Apabila Status Anda Probable Maka Bisa dilakukan Di rumah sakit Yang merawat COVID-19 Dan Pembiayanya Sudah dibiayai oleh Pemerintah Kemudian Yang ingin saya sampaikan Disini Saya tertarik dengan Apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Saya laporkan Segalian Bahwa Ayo kita Tuntaskan Vaksinasi Masih punya Beberapa PR Yang jelas Kalau kita Sudah Ini Wacana Tapi Insya Allah Akan terjadi Ada bocoran Bahwa nanti Masyarakat akan Menerima Dosis 3 Untuk Booster Apabila Kita sudah Mencapai Dosis 1 Total Itu 70% Dan dosis 2 Total Itu 60% Nah saat ini Saya laporkan bahwa Dosis 1 Total Kita sudah Mencapai di Angka 77% Kemudian Dosis 2 Total Kita sudah Mencapai Di angka 58,5% Artinya Kita kurang Satu Setengah Persen Dari 863 702 Yang menjadi Target kita Kurang Satu Setengah Persen Dari 863 702 Artinya Sekitar Ya Seratusan Ribu orang Lagi Kita sudah Mencapai Di angka 60% Dosis 2 Maka Kita Berharap Makan Booster Untuk Dosis 3 Ayo kita Tuntaskan Itu Segera Memberikan Pelindungan Yang utuh Bagi diri kita Dan keluarga kita Yang kedua Tentunya Kita tidak Ingin Anak-anak Kita Selalu Daring 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 Kapan Luar Jaringannya PTM Masih Batasi 50% Aturan SKB 4 Menteri Dinyatakan Bahwa Kita Boleh Melakukan PTM 100% Dengan Maksimal Jam 6 6 Jam Di sekolah Dengan catatan Dosis 2 Lansia Harus 50% Nah Kita Baru Mencapai 38% Kurang 12% Dari 133 276 Jadi Kurang 12% Para Lansia Ayo Kita Selesaikan Vaksinasi Ini Dosis 2 Sehingga Anak Cucu Kita Biar Segera Bisa Bersekolah Seperti Sedia Kalau Bagaimana Juga Pendengar Pemeriksa Maku TV Bahwa Pengendalian COVID-19 ini Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Jelas Pemerintah Itu Mempunyai Tugas 3B Test Tracing Agreement Kemudian Masyarakat Punya Tanggung Jahat 3M Memakai Masker Mencuci tangan Dan Menjaga Jarak Sedangkan Kolaborasi Daripada Masyarakat Dan Pemerintah Yaitu Vaksinasi Kami Pemerintah Menyediakan Vaksin Secukupnya Namun Kalau Animo Masyarakat Kalau Masyarakat Tidak Segera Mendapatkan Vaksin Atau Tidak Ada Keinginan Mindset Minat Untuk Mendapatkan Vaksin Kami Tidak Tidak Apa Walaupun Ada Aturan Yang Sanksi Dan Sebagainya Itu Namun Sampai Saat Ini Juga Belum Diterapkan Secara Maksimal Jadi Untuk Vaksinasi Kami Membutuhkan Partisipasi Dari Masyarakat Ayo Kita Pasangan Vaksinasi Dengan Baik Saya Leporkan Juga Untuk Anak Usia 6 11 Tahun 36 Eh 364 Hari-harinya Anak Yang Sebelum Ulang Tahun Yang Kedua Belas Karena Apa Kalau Sudah Ulang Tahun Kedua Belas Dia Dapatkan Vaksin Bisa Sinovac Atau Pfizer Tapi Kalau Belum Ulang Tahun Yang Kedua Belas Dia Harus Menggunakan Sinovac Dua Kali Dosis Rentangnya 28 Hari Dosisnya 0,5 Intramuskuler Nah Dari Sasaran 8 Sorry 89.000 Sekian Sampai Dengan Hari Ini 5 Hari Kita Pelaksanaan Alhamdulillah Kita Sudah Mencapai Di Angka 28 Persen Moga Moga Kita Tarjekkan 10 Hari Dari Tanggal 4 Kemarin 89.000 Anak-anak Kita 6-11 Tahun Sudah Selesai Dengan Vaksinasi Yang Sudah Kita Jadwalkan Ilustrasinya Demikian Pak Sen Dan Mbak Intan Kasus-kasus Yang Terdahulu Kasus Pertama Muncul Di Jakarta Covid-19 Ditulung Agung Mulai Muncul Itu Kira-kira Waktu Satu Bulan Artinya Perjalanan Dari Jakarta Terah Misi Ketulung Agung Satu Bulan Kemudian Delta Delta Itu Memutukan Waktu Sekitar 40 Harian Sampai Ketulung Agung Jadi Ada Muncul Di Jepara Dan Jakarta Waktu Itu 40 Hari Kemudian Ketulung Agung Mulai Muncul Delta Nah Omicron Ketemu Pertama Kali Jakarta Tanggal 14 Nah Harapan Kami Di Covid-19 Sebelum 15 Januari Ini Harus Kelar Artinya Kalau Omicron Memang Bener-bener Bisa Datang Ketulung Agung Dalam Waktu Satu Bulan Artinya Sebelum 15 Januari Karena Diketemukannya Pertama 15 Januari Semua Anak-anak Kita Harus Segera Kita Vaksin 100% Harapannya Heart Immunity Heart Population Itu Bisa Terwujud Di Kabupaten Ketulung Agung Terima kasih Terima kasih Pak Didik Eka Yang jelas Pada Kesempatan Kali ini Dispensasi Karantina Untuk Siapa Baik Pak Didik Dan Pak Asan Mungkin Banyak Masyarakat Dan Pemerintah Setuju Jawabannya Tidak Ada Dispensasi Karantina Sebagaimana Dikatakan Presiden Joko Widodo Tidak Ada ruang Bagi Dispensasi Karantina Dan Harapannya Semoga Masyarakat Seluruhnya Baik Dari pihak Terkait Masyarakat Umum Biasa Selalu Mematuhi Kebijakan Kebijakan Yang Ada Dari Pemerintah Untuk Itu Terima kasih Kami ucapkan Kepada Kedua Narasumber Kita Pak Didik Terima kasih Atau Saktunya Malam Hari Ini Baik Terima kasih Juga Atas Informasi Informasinya Laporannya Terkait Dengan COVID-19 Dan Vaksinasi Yang Ada Di Tulung Agung Kemudian Kita Mengajakkan Terima kasih Banyak Kepada Pak Safari Hasan Terima Kasih Pak Hasan Baik Terkait dengan Saran Baik Untuk Pemerintah Maupun Masyarakat Semoga Nanti Bisa Diambil Yang Positif Yang Negatif Semoga Bisa Segera Dipositifkan Seperti itu Semoga Semoga Semuanya Bisa Bersinergi Pemerintah Maupun Masyarakat Untuk Selalu Mematuhi Semua Kebijakan Dan Untuk Penyebaran COVID-19 Merenggah Tentunya Agar COVID-19 Ini Segera Usai Segera Kembali Normal Seperti Biasanya Amin Yang Jelas Untuk Semuanya Pemirsa Madu TV Terima kasih Banyak Atas Kebersamaan Malam Hari ini Saksikan Selalu Wanita Setiap Hari Jumat Jam 8 Sampai Jam 9 Malam Hanya Di Madu TV Nusantara Sajikan Hati Damaikan Jiwa Saya Intan Layla Beserta Kru Yang Bertugas Dan Juga Narsun Terpamit Tendur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Bagus Acaranya Berkualitas Tayangannya Madu TV Menghibur Acara ini Dipersembahkan oleh Jamutates Bio HSA Dari Subtitul Juga Saksikan Saksikan Asir Sat faded Asir Asir A Bis Sh mega aware Terima kasih.